Barat kecolongan, ternyata Indonesia menjadi pelopor pertama terbesar Rusia untuk bangun nuklir. Sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru itu betul-betul sebuah ibu kota yang... ...negara lain. Tapi kita harus berani memulainya. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara. Bukan kaget. Kalau isu mengenai masalah kol untuk menggunakan senjata nuklir itu paling tidak akan diangkat oleh negara-negara gitu. Saya agak yakin pasti akan ada negara yang mengangkat isu. Fungsi kita jelas. Fungsi kita jelas, bagi negara kita jelas. Nanti kita lihat diskusinya akan seperti apa, tetapi national position kita jelas. Sahabat bagi-bagi, inilah waktunya Indonesia menunjukkan jati dirinya kepada Rusia. Jika ingin dunia mengakui, Indonesia adalah ancaman besar kedua setelah Rusia. Teknologi tercanggih di dunia yaitu nuklir akan segera dibangun di Indonesia jika para pemimpin kita ingin membasmi para musuh-musuh kita. Contohnya, seperti Israel yang telah menjadi hama bagi Palestina. Dan juga membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Wah-wah-wah, konflik makin memanas. Akankah Indonesia langsung gas akan bangun nuklir bersama Rusia? Di tengah embargo barat, sektor energi nuklir Rusia masih sanggup berkembang dengan baik. Mereka bahkan semakin terlibat dalam pengembangan reaktor nuklir sejumlah negara. Bagaimana kira-kira dampak dari fenomena ini terhadap konstelasi geopolitik global? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, meskipun menurut beberapa pemberitaan Rusia kerap digambarkan babak belur karena menderita embargo gas dan minyak bumi dari negara-negara barat, ternyata ada satu sektor energi yang tidak mendapat perhatian dari Joe Biden CS, yaitu energi nuklir. Rusia pun terlibat sebagai kontraktor utama dalam mayoritas pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di lebih dari 12 negara-negara Asia. Fenomena ini memang menarik untuk kita ketahui, akan tetapi mengingat status teknologi nuklir sebagai salah satu pencapaian tercanggih manusia yang kekuatannya sangat bersifat multiguna. Kekuatan energi nuklir Rusia yang lolos dari cengkraman sanksi barat itu sesungguhnya juga menyimpan dampak yang cukup besar untuk geopolitik dunia di masa mendatang. Apakah itu? Sahabat bagi-bagi, lolosnya energi nuklir Rusia dari jeratan embargo negara barat bukan tanpa alasan. Dominasi energi nuklir Rusia di Eropa ternyata lebih kuat dibanding pengaruh genergi gas dan minyak buminya. Banyak negara Eropa yang mengendalikan uranium Rusia termasuk AS dan tidak sedikit negara Eropa yang mengembangkan PLTNnya dengan teknisi-teknisi Rusia. Sederhananya bisa dikatakan nihil embargo terhadap nuklir Rusia diakibatkan negara barat belum siap menambah borot yang ditinggalkan akibat memutus hubungan ekonomi dengan negeri beruang putih. Nah, kalau kita coba padukan dua pandangan di atas, yakni reaktor nuklir sebagai potensi senjata nuklir dan kerjasama nuklir sebagai pertanda kearatan hubungan negara. Maka dibalik berjayanya pemasaran reaktor nuklir Rusia atas sanksi barat, sesungguhnya terdapat semacam benih-benih penguatan hubungan nuklir Rusia dengan negara-negara mitranya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang pernah sangat dekat dengan sesepuh Rusia, yakni Uni Soviet, tentu ini semua akan ada kaitannya dengan kita bukan? Sahabat bagi-bagi, pada pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Putin yang lalu, yang menarik dari pertemuan itu adalah saat konferensi pers, Putin mengungkapkan tertarik ingin mengembangkan proyek PLTN di Indonesia. Pada awalnya, hal itu terkesan seperti omongan belaka. Tetapi, pada November 2022, salah satu petinggi Rosatom, Kirill Komarov, kembali menawarkan untuk mengembangkan reaktor nuklir apung di negara kita. Namun, ini bukan pertama kalinya Indonesia ditawarkan membangun reaktor nuklir oleh Rusia. Rencana ini sudah digaungkan bahkan sebelum Jokowi jadi Presiden sekalipun. Yang jelas, pembangunan PLTN tidak seperti apa yang kerap dikeluarkan para kroni barat. Ini adalah proyek yang sangat berkaitan dengan tatanan geopolitik dunia. Sahabat bagi-bagi, kita tidak boleh lupa bahwa nuklir adalah hasil temuan manusia yang pada awalnya murni diniatkan untuk menjadi keunggulan kekuatan semua negara dalam peperangan. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki akses ke teknologi nuklir, mereka pasti akan dilihat sebagai negara yang berpotensi menjadi ancaman besar dari negara lainnya. Bahkan, bila hanya untuk reaktor energi nuklir semata, terlebih lagi bila wawasan nuklir yang didapatkan merupakan pemberian dari suatu negara besar. Pada akhirnya, fenomena bagi-bagi teknologi PLTN bisa jadi akan menjadi salah satu bentuk proksi war terkini. Dengan demikian, bila Indonesia nantinya mengembangkan proyek PLTN-nya dengan Rusia atau siapapun itu, maka bisa kita pastikan ada sebuah keputusan politik besar di belakangnya yang menjadi semacam pertanda bahwa Indonesia akhirnya berani memilih salah satu kubu geopolitik dunia. Tentu semua ini hanyalah interprestasi belaka. Besar harapannya, bagaimanapun perkembangan geopolitik dunia di tahun-tahun mendatang, konflik bisa kita cegah semampu mungkin. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause the sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, really gon' rise in the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, ain't grow hard about what you wanna be Step 4, everybody just do your thing Step 1, wake up, really gon' rise in the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, you grow hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood and circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo sub indo by broth3rmax